Intro Welcome back at RF Channel on Youtube Masih bersama dengan Ryan Filber Selamat hari Senin kepada Anda semua Apa kabarnya Anda pada hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat Dan saya juga doakan Anda sukses dalam belajar dan trading yang sedang Anda lakukan Kalau hari Senin kita akan kembali berbicara mengenai Forex Trading Dimana ini adalah video, kalau tidak salah video ke-21 Wow, videonya sudah banyak sekali Dan kalau misalnya Anda mau mengikuti untuk video-video yang dibuat bersama dengan RF Channel serta Okta.id Anda coba cek pada playlist di RF Channel Nah, apa yang akan kita bahas pada kali ini adalah Advanced Trading Masih pada Advanced Trading Ini sudah Advanced Trading part yang ketiga Dimana kita akan kembali mempertajam mengenai Convergen dan Divergen Banyak yang bertanya bahwa Aduh Pak, saya agak bingung ya kok sebegitu gampangnya melihat Convergen dan Divergen Dan ada juga yang bilang Kok masih susah juga untuk memahami Convergen dan Divergen Maka kita akan kembali membahas dan ternyata sebenarnya Convergen dan Divergen itu hanya memiliki dua konsep dasar Tapi sebenarnya kalau Anda mau menangkap sebuah pesan Maka Anda harus membreakdownnya menjadi setidaknya pada empat bagian Tambah bingung kan? Oke, kalau gitu kita akan mulai pembahasannya Sebelum itu saya akan kembali ingatkan kepada Anda semua Bila Anda ingin memiliki akun Coba untuk eksplor terhadap bursa derivatif Ataupun disebut dengan Trading Forex Anda juga selain bisa Trading Forex juga bisa Trading Community Dan ini derivatif Maka Anda harus memilih broker yang terregulasi di Indonesia Yaitu Okta.id sebagai salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap Dan terdaftar dalam BAPETI atau dalam regulasi di Indonesia Nah, kita akan mulai Mari kita membahas Convergen dan Divergen dengan lebih detail Dimana Divergen adalah kondisi antara pergerakan dan indikator yang berlawanan Divergen adalah kondisi antara pergerakan harga tentunya Dan indikator yang berlawanan Biasanya indikator yang kita gunakan ini yang berbentuk oscilator Ataupun seperti yang Anda bisa coba Kita sudah bahas pada video-video sebelumnya Yaitu adalah RSI ataupun MACD Histogram Maka view-nya adalah akan terjadi arah pergerakan sebaliknya Bila sudah terjadi suatu divergen Maka biasanya ketika divergennya ini kita identifikasi Maka view kita akan terjadi pergerakan arah sebaliknya Intinya ke sana Nah, sedangkan Convergen adalah kondisi searah Indikator turun, harganya turun Jadi indikatornya terserah ya Anda mau pakai MACD Ataupun Anda mau pakai RSI Silahkan Indikator naik, harganya naik Artinya kalau Anda lihat seperti ini disebut dengan Continuous Nah, mungkin buat Anda yang beberapa hari terakhir ini Memantau pergerakan EURUSD Ini adalah kondisi yang namanya sedang Convergen Ketika harganya naik Dan ternyata oscilatornya masih terus mengalami kenaikan Maka ada yang namanya Continuous Jadi kalau Anda melihat Continuous itu Dan Anda ternyata berusaha untuk melawan Kan kalau yang namanya lagi naik Anda lawan, berarti kan Anda mau sell dong Kan kalau naik, di-buy, tambah naik Berarti Anda untung Tapi kan ada suatu kondisi saja Bahwa ketika naik, itu pasti akan ada turunnya Ini adalah suatu tindakan yang sangat berbahaya Ketika oscilatornya masih naik, harganya naik Jadi, catatan penting di bagian ini Ketika indikator, oscilator Anda Dengan harga masih sama Anda lakukan strategi transaksi yang berlawanan dengan arah pasarnya Maka Anda dalam kondisi risk yang besar Ini adalah pesannya ya Lalu, sebelum kita melanjutkan Saya akan jelaskan bahwa Divergent itu bukan hanya ada satu yang bisa Anda identifikasi Melainkan ada empat yang saya akan bahas Bagian dari advanced trading Regular divergence Bagian pertama adalah Sinyal muncul sebagai pembalikan arah Tapi ingat, selalu potensial Jangan khawatir, inilah teorinya, nanti ada contohnya Adalah sinyal pembalikan arah Ini adalah sebuah sinyal pembalikan arah Syaratnya adalah Harga rendah dan muncul lebih rendah Jadi harga sudah set Dia turun lebih rendah lagi Maka disebut dengan lower low Dimana oscilatornya Justru dia rendah dan lebih tinggi Higher low Jadi Anda ingat saja Lower low Rendah dan tambah rendah Oscilatornya Higher low Berarti dia rendah dan menjadi lebih tinggi Ini adalah ciri-ciri yang tidak sama kan Nah ini adalah ciri-ciri pasarnya mau berbalik arah Selanjutnya Regular divergence yang kedua adalah Harga tinggi dan lebih tinggi Dia membuat higher high Ingat, ini pokoknya ingat kalau lower low Higher high Pak saya susah Saya mesti lihat gambarnya Iya boleh Tapi pahami dulu Dasar empat konsep ini Agar Anda bisa mudah untuk mencari Kalau enggak begitu Anda buka Chartnya Anda tidak memahami konsepnya Yang jadi masalah adalah Anda akan bingung sendiri Karena kan peta-buta kan Okay Higher high Lower low dulu Sekarang higher high Higher high adalah oscilator Atau dari lower high Atau tinggi yang lebih rendah Okay Oscilator lower high Atau tinggi yang lebih rendah Okay ini penting nih Jadi kalau dia naik Dia harus Turun Tinggi tapi Lebih rendah Tinggi sih tapi lebih rendah Prinsip yang kedua Jangan khawatir Nanti ada gambarnya Nah ini dia Hidden divergence Jadi artinya adalah Ini hati-hati Kalau muncul kayak gini Justru adalah ciri-ciri Continuous pattern Dua muncul Itu ciri-ciri Berbalik arah Dua ini Yang dua lagi ini muncul Maka berpotensi Untuk continuous pattern Contohnya adalah Hidden bullish divergence Harga rendah Yang lebih tinggi Jadi higher low Oscilator rendah Yang lebih rendah Lower low Ingat lower low Seperti apa Oke Tapi rendah yang lebih tinggi Jadi agak terbalik ya Ini justru Rawan untuk Continuous pattern Selanjutnya yang terakhir adalah Yang kita akan bahas adalah Hidden bearish divergence Yaitu tinggi yang lebih rendah Lower high Tinggi yang lebih rendah Dan tinggi yang lebih tinggi Untuk oscilatornya Jadi ada empat prinsip Kalau untuk yang dua Ini adalah divergence Yang mungkin akan berbalik arah Dua yang hidden Hidden ini adalah Yang berpotensi Continuous pattern Contoh pertama Karena pusing Kita akan mulai dengan gambarnya Ini adalah contoh convergent Kenapa disebut convergent? Dia naik Naik Turun Turun Naik Turun Turun Naik Turun Turun Naik Turun Dan turun Dan kondisinya adalah Dia naik Dia naik lebih tinggi Dia naik Naik lebih tinggi Naik Naik lebih tinggi Ini berarti kondisi market Sedang convergent Sedangkan Untuk regular divergence Yang pertama Harga rendah Dan lebih rendah Dia membuat harga Rendah Dan muncul yang lebih rendah lagi Tapi ini agak geser ya Maksudnya ini lebih geser sedikit Dimana Oscilatornya Rendah Dan lebih tinggi Yang selanjutnya Maka Ini kondisi Pasar mau berbalik arah Ingat Ininya Intinya adalah Garisnya berbeda Ini Rendah Dan naik Ini berarti mau naik Oke Yang ini adalah Tinggi lebih tinggi Tinggi lebih tinggi Dan ternyata ada Lower High Yaitu Tinggi yang lebih rendah Jadi dia turun Jadi beda Kondisinya Ini mau Turun Perhatikan sekali lagi Ini biasanya terjadi Pada market yang sedang Downtrend Ini biasanya terjadi Pada market yang sedang Uptrend Oke Kita punya dua Nah Setelah kita Mempelajari dua Yaitu Kondisi yang disebut dengan Lower low Higher low Yaitu Berbalik arah Yang selanjutnya adalah Higher high Lower high Yaitu Berbalik arah juga Yang ketiga Ini dia Higher low Dengan lower low Prinsip dasar yang pertama Harus anda lihat Bahwa divergence Artinya adalah Berbeda Harganya Membuat anak tangga ke atas Tapi Oscilatornya Membuat anak tangga ke bawah Maka ini disebut dengan Continuous pattern Lo Ryan Nanti dulu Nanti dulu Kalau dilihat Bukannya ini Pasarnya sedang turun Aha Betul Kalau anda lihat dari sini Pasarnya sedang turun Seolah-olah adalah Berbalik arah Betul dong Tapi perhatikan Dua gelombang terakhir Gelombang terakhir Itu adalah Uptrend Benar gak Sedangkan Ininya turun Inilah yang disebut dengan Continuous Sekali lagi Kita lihat Sekali lagi Contoh Kita lihat Di sini Apa yang kita lihat Adalah Dua gelombang turun Terakhir Kita lihat Oscilator yang Dua gelombang Naik Jadi turun Dan naik Beda kan Dengan kondisi yang ini Sudut pandang yang diambilnya Beda Hati-hati Memang betul Ketika anda Wah Ryan kok agak sulit Betul Karena anda sudah masuk Kedalam advanced trading Maka Anda sudah Mencampur Adukan Tanda kutip Mengkombo Pengetahuan anda Terkait dengan Charting Dan juga Penggunaan Terkait dengan indikator Dimana kita sudah Menggabungkan Melihat Indikator Dengan harga Maka akan Cukup bingung Kalau yang tidak biasa Tapi prinsipnya Yang selalu saya Kemukakan adalah Perbedaan Antara Gerakan Harga Dan Yang namanya Oscilatornya Ayunannya yang kita perhatikan Ayunannya naik Maka ini Hidden Divergence Dimana Oscilatornya Ayunannya semakin rendah Ini Kemungkinannya justru Kontinus Sedangkan yang paling terakhir Adalah Lower Lower High Kita membuat Ayunan Turun Tapi Terjadi Higher High Pada Oscilator Maka Kalau anda perhatikan Anda bilang Kalau misalnya begini Pak Kalau dari sini Ini mau turun Betul Mau turun Memang Kalau dari sini Anda lihat Tapi yang kita lihat Itu adalah Dua Gelombang Yang sedang kita lihat Dengan oscilatornya Jadi Ini yang harus Anda Perhatikan Kalau anda Mau menggunakan Convergen Dan Divergen Apakah ini Signifikan Yes Signifikan Kenapa Contoh sederhana Ketika anda melihat Seperti ini Maka view anda adalah Melanjutkan sell Karena apa Akan continuous Sedangkan dengan kondisi ini Maka yang anda akan Lakukan apa Membuy Selanjutnya Kenapa Akan naik Kalau anda melihat Seperti ini Maka yang anda Anda harus Berpikir bahwa Kanannya tidak ada Maka anda Viewnya adalah Sell Betul Sedangkan Kalau dengan kondisi Yang pertama Lower low Maka yang anda Akan ambil adalah Buy Jadi Poin yang harus Anda petik adalah Kondisi dari Ayunan yang terakhir Dibandingkan dengan Oscilator Sehingga anda bisa Mendapatkan Strategi Kan kita bisa memilih Buy atau sell Dalam keadaan Pasar derivatif Sehingga tentunya Membuat anda Terbuka Dan jelas Memiliki probability Lebih tinggi Ketika anda Menganalisa Bukan hanya sekedar Mendebak-nebak Oke Semoga bisa Menambah wawasan anda Terkait dengan Convergen dan Divergen Memang agak sulit Memang agak sulit Karena apa? Advanced trading Video ke-21 Bos Kalau mau sama seperti Video nomor 1 Kembali dulu Tonton video yang pertama Nanti kita akan Explore lebih lanjut lagi Tentunya prinsip ini Harus anda pegang dengan baik Kalau anda mau mempelajari Metode charting yang lain Agar anda bisa Menjadi lebih baik Dari hari ke hari Bila anda belum memiliki akun Untuk belajar trading forex Dimana kalau trading forex itu Berbeda dengan trading saham Trading forex itu serunya adalah Anda buka register paper money Virtual trading Apa yang anda lakukan Di virtual trading Akan sama persis Ketika anda Membuka akun real Jadi Please Bila anda belum pernah Buka akun Silahkan anda buka Gampang sekali Satu dua kali Anda buka Octa.id Anda login Dan anda akan temukan Langsung Paper money anda Dan anda bisa mulai Hari ini juga Semoga selalu bermanfaat Dari saya Ryan Philbert Salam investasi untuk Indonesia Sampai jumpa